Boleh memberikan closing statement terkait harapan Apapun terkait kasus ini agar segera terungkap dan terang berdalam Baik, terima kasih Saya mempertegas saja dari Pak Kunt Karena sikap Kapolri jelas yang pertama Transparan akuntabel Kemudian gunakan scientific crime investigation Nah itu jangan jadi lip service Ditambah kemudian perkegasan dari Pak Presiden Bapak Presiden kemarin Usut untas, buka apa adanya Jangan ada yang ditutupi Agar tidak ada keraguan di masyarakat Karena begini Mas, ini persoalan personel Persoalan perorangan Orang perorang Jangan dibawa ke institusi Setuju Kori itu anggotanya ada 460 ribu orang Jangan hanya gara-gara beberapa orang menjadi institusi Jangan sampai itu Dan optimismenya harus kita bangun Dengan apa? Ya kita sama-sama mengawal Kalau memang harus ada tindakan yang Mungkin tindakan itu Apa keputusan itu mungkin Untuk beberapa orang menjadi berat Ya tapi itu lebih bagus daripada Institusi ini yang dikorbankan Harapan komponas tugasnya sesuai undang-undang Adalah memujudkan Polri yang profesional dan mandiri Maka dengan keterlibatan kami untuk mengawal ini amanah Amanah ini tentu tidak boleh kami Harus kita hormatilah amanah ini Dengan sikap dan dengan keinginan Saya ingin sedikit mengutip Apa yang menjadi topoksi dari Propam Propam itu adalah benteng terakhir Etika profesi kepolisian Ketika kita bicara soal etika profesi Bukan hanya bicara soal keahlian Tentang kepentingan teknis saja Tapi bicara soal integritas Soal moralitas Saya kira ini harus dikedepankan Sehingga institusi ini harus tetap terjaga Karena kita sudah siap Setia untuk bagaimana kita Mengabdi untuk bangsa dan negara Medcom.id A part of Media Group Network